Untuk kedua kalinya International Virtual Season Camp 2021 sukses digelar. Meski dipersiapkan dalam waktu yang lebih singkat, Project Manager IVSC 2021 from Binus University, Ariantipus Pokusumo menyebut bahwa ajang kompetisi hasil kolaborasi antar Faculty Economic and Communication Binus University dan Universiti Teknologi Mara at Melaka ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dalam tiga hari yakni dari 10 hingga 12 Desember 2021 terdapat sejumlah kegiatan yang dihadirkan diantaranya kompetisi pitching, kahut, hingga webinar yang diadakan untuk membekali para peserta kompetisi nantinya. Total terdapat 60 mahasiswa dari jurusan perhotelan, pariwisata, dan komunikasi dari Binus University dan Universiti Teknologi Mara at Melaka yang mengikuti kompetisi pitching. Terdapat enam pemenang dari masing-masing tema kompetisi pitching yang diusung. Di antaranya adalah tim besutan Adi Murti Citra Amalia yang sukses menjadi juara satu untuk tema media literasi and campaign post-pandemic COVID-19, dan tim arahan Agung Gita Subakti yang sukses menjadi juara pertama untuk tema hybrid service in hospitality and tourism post-pandemic COVID-19. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, IVSC 2021 nyatanya menawarkan beragam manfaat. Satu adalah to earn international branding among ASEAN. Kita perlu dikenal, Binus ini udah bagus. Semoga di ASEAN kita makin mantap lagi. Karena makin banyak kesini sekarang teman-teman ASEAN, seperti dari Filipina, dari Vietnam, dari Kemudia aja mau berteman. Sekali mahasiswa kita juga mendapatkan, bisa berteman. Siapa tahu interfusion mereka bisa berusaha bersama-sama, atau bisa kita berangkat ke sekolah, ke Malaysia. Jadi kita juga ingin mahasiswa kita makin banyaknya bisa diterima di luar negeri untuk bisa bekerja. Tidak hanya pekerjaan rekrutmen, tapi juga network lainnya untuk magang, untuk dapat. Kita juga pengen mahasiswa kita bisa bahasa Inggrisnya baik, kerjasama dengan mahasiswa dari universitas lain, tidak lebih interaksi, lebih independen, mereka tidak malu-malu untuk mengekspresikan idenya. Tapi anak binus itu hebat. Saya salur sekali kok. Mereka bisa lead, apa namanya itu, group dengan baik. By digital literacy scores as a target group.